Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 500 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah Tuhan Yesus memberkati Shalom saudara, puji Tuhan kita berjumpa lagi di Menara Doa Gereja Bethel Indonesia Musi Palam Indah Mari Ibu Bapak Saudara Angkai Seperistus kita akan satukan hati kita Saya ingin saudara tidak jadi penonton bukan menonton Youtube Tetapi ini adalah satu menara doa yang dimana saudara mendedikasikan 70 menit ini bersama dengan Tuhan mau berjaga-jaga untuk hidup saudara, untuk keluarga, untuk kota, untuk bangsa bahkan bangsa-bangsa Saya ingin ajak saudara Saya percaya saudaraku Mujicat itu masih ada tengah-tengah kita Kita akan minta saudaraku kekuatan yang baru daripada Tuhan Bapak di dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kami ini Tuhan sampai hari ini kami sudah melihat pertolongan Tuhan yang berlaku atas kehidupan setiap kami atas keluarga kami ya Tuhan Bapak di dalam nama Yesus biarlah ya Tuhan dalam menara doa ini satu yang kami minta ya Tuhan beri kami iman untuk bisa percaya kami punya Allah yang namanya Yesus Kristus Allah yang mengasihi kami Allah yang mengasihi kami Bapak di dalam nama Yesus lawat setiap kami penuhi setiap kami Tuhan dengan kasihmu ya Tuhan terima kasih banyak Bapak terima kasih Allah Ruh Kudus di dalam nama Yesus kami berdoa Haleluya Amin Amin satu hal yang ku rindu berdiam di dalam rumahmu satu hal yang ku pintar menikmati baikmu Tuhan menikmati baikmu Tuhan sekali lagi kata satu hal yang ku rindu berdiam di dalam rumahmu satu hal yang ku pintar menikmati baikmu Tuhan lebih baik satu hari lebih baik satu hari di belakang randu lebih baik satu hari di belakang randu hal yang ku rindu memuji-Mu menyebabmu kau Allah yang hidup dan menikmati sebuah kemurahanmu ini doa kami mari bersama-sama katakan satu hal satu hal yang ku rindu berdiam di dalam rumahmu satu hal yang ku pintar menikmati baikmu Tuhan menikmati baikmu Tuhan lebih baik satu hari di belakang randu demi pada seribu hari di tempat lari muci-mu penyebabmu kau Allah yang hidup Dan menikmati semua kemurahanmu Lebih baik satu hari di pelantaranmu Daripada seribu hari di tempat lain Memuji-Mu, menyembah-Mu Kau Allah yang hidup Dan menikmati semua kemurahanmu Mari saudaraku berdoa Tutup matanya Bapak dalam nama Yesus Kami datang ya Tuhan Kami sujud di kakimu ya Tuhan Kami membutuhkan ya Tuhan Kuasa hadiratmu ya Tuhan Penuhi siap kami Murapi siap kami ya Tuhan Oh ya laba kasya Buka suaranya saudara doa Saudara bersyukur pada Tuhan Saudara bisa berbasaro Yes Yes Ketik pengut mana Serah kekuatan Terima kuasanya Yes Oh ya laba 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 Oh ya laba kasya Laba 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 Terima pengurapannya Dalam nama Yesus Pengalir roh kudus Lawat dan jaman siapa anak-anakmu Yang hadir di menara doa ini ya Tuhan Lawat penuhi siap kami Dengan roh kudusmu Kami tahu ya Tuhan Lebih baik Satu hari Kami adalah badiratmu Kami dalam kasih karuniamu Yesus Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Oh ya laba 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 Lebih baik Satu hari di pelataranmu Daripada seribu hari di tempat lain Memuji-Mu, menyembah-Mu Kau Allah yang hidup Dan menikmati semua kemurahanmu Kami butuh kemurahanmu yang lebih dari hidup itu ya Tuhan Kami butuh kemurahanmu yang lebih dari hidup itu Kami butuh kemurahanmu ya Tuhan, kebaikanmu ya Bapak Turunkan buat siap kami saat ini Mari buka suaranya Ibu Bapak jangan dia Lebih dari hidup Bahwa lidahku Memuji-Mu Memuji-Mu Kemurahanmu Terima kasih Tuhan Yesus Kami butuh kemurahanmu Kami butuh kemurahanmu Lebih dari hidup Lebih dari hidup Lebih dari hidup Bahwa lidahku Memuji-Mu Memuji-Mu Kemurahanmu 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 Lebih dari hidup Kemurahanmu Kemurahanmu Ya Tuhan Yesus Terus Terus Yes Ya Tuhan Yesus Ya Tuhan Yesus Ya Tuhan Yesus Ya Tuhan Yesus 어 Oh ya Lama-lama-lama Lama-lama-lama-lama-lama-lama-lama-lama-lama Lama-lama-lama-lama-lama-lama Besar aduk raku berlimpah kasihmu semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu besar anugerahmu berlimpah kasihmu semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu besar anugerahmu berlimpah kasihmu semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu kami percaya anugerahmu makin besar atas bangsa kami Indonesia semakin banyak ya Tuhan kebohongan fitnah ya Tuhan kejahatan ya Tuhan yang terjadi ya Tuhan kami sepakat dan kami berdoa biar anugerahmu yang makin besar lebih besar dalam nama Yesus oleh karena itu Bapak kami minta kemurahanmu buat bangsa kami Indonesia Tuhan kemurahanmu yang lebih dari hidup itu Tuhan curahkan dan berikanlah buat Indonesia buat bangsa kami berkati bangsa kami Indonesia Tuhan berkati dengan ketenangan kerugunan keamanan keamanan ya Tuhan Bapak dalam nama Yesus biarlah ya Tuhan kau memberkati bangsa kami Indonesia dengan damai dengan sejahtera dalam nama Yesus segala kuasa gelap segala roh jahat kami tolak dalam nama Yesus segala roh kebencian roh pemecah belak roh yang menghancurkan Indonesia kami patahkan dalam nama Yesus Tuhan kami minta belas kasihanmu buat Indonesia selamatkan Indonesia ya Tuhan selamatkan Indonesia kami berdoa ke Jakarta Yesus berkatmu turun ke Jakarta ya Bapak berkatmu turun ke Jakarta Yesus lindungi ya Tuhan kota kami Jakarta ya Tuhan lindungi Yogyakarta ya Bapak lindungi Yogyakarta biarlah ya Tuhan gunung merapi tidak meletus dalam nama Yesus lindungi ya Tuhan lindungi Yogyakarta beri keamanan ketentangan ketertiban ya Bapak berkatmu turun ya Tuhan untuk Yogyakarta untuk Jakarta Bandung Semarang ya Tuhan Cirebon kami berdoa untuk Surabaya ya Bapak untuk Denpasar Bali ya Tuhan Kupang kami berdoa untuk Ambon ya Tuhan Ternate Papua Yesus Menado ya Bapak lawat semua lawat ya Bapak kami minta Palembang lawat Palembang Tuhan lawat kota kami Palembang dalam nama Yesus mulai dari Banca pada Aceh sampai ya Tuhan Pak Kau ini Pak Kau ini Sumatera Tuhan lawat dalam nama Yesus juga Kalimantan ya Tuhan bahkan sampai Sabah Sarawak Tuhan lawat ya Tuhan selamatkan dalam nama Yesus terima kasih Tuhan terima kasih terima kasih roh kudus aku berdoa ya Tuhan aku berdoa berkat mu turun untuk Indonesia ya Tuhan berkat Indonesia ya Tuhan kami berdoa rancangan rancangan Tuhan rencana Tuhan kehendak Tuhan terjadi atas Indonesia Pentecosta ketiga terjadi ya Tuhan kami berdoa dalam nama Yesus penuaian jiwa terbesar terakhir terjadi sebangsa Indonesia kami berdoa untuk Amerika Tuhan berikan ketertiban ketenangan biarlah Tuhan lindungi bangsa ini Amerika ya Tuhan di masa-masa transisi masa-masa krisis ini biar aku berkatan tenanglah Amerika damailah Amerika terima kasih Tuhan terima kasih kau memberkati bangsa ini ya Tuhan terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan terima kasih terima kasih roh kudus terima kasih Tuhan semua kami anak-anakmu yang hadir di menara dua ini satu kerinduan melihat gereja-gereja yang ada di Indonesia gereja-gereja ini ya Tuhan menjadi gereja yang hidup gereja yang menuai jiwa-jiwa kau pakai gereja-gereja ini ya Tuhan secara khusus aku hambamu berdoa untuk para pendeta ya Tuhan para hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan di masa pandemi ini aku minta pemeliharaan Tuhan buat mereka kemurahan Tuhan buat mereka Tuhan kuatkan tegukan hati mereka para hambamu ini tidak ada satupun yang gugur iman mereka cukupi siap kebutuhan mereka ya Bapak Tuhan urapi mereka terus beri kepekaan buat siap hamba-hambamu ini ya Tuhan terima kasih terima kasih Tuhan Tuhan aku berdoa peliharaan hamba-hambamu ini baik yang mereka melayani di kota besar maupun ya Tuhan kota kecil bahkan di desa-desa Tuhan pelihara hidup mereka tolong mereka ya Tuhan tolong mereka tolong mereka Tuhan aku mengasihi hamba-hambamu ini Tuhan aku mengasihi mereka semua ya Bapak berkatmu turun Tuhan buat mereka ya Bapak terima kasih Tuhan aku berdoa untuk presiden kami Jokowi Tuhan kuatkan tegukan hatinya Tuhan beri sehat kuat buat presiden kami beri hikmatmu ya Tuhan untuk bisa ya Tuhan mengambil keputusan yang tepat untuk memimpin bangsa ini menjadi Indonesia yang maju Indonesia yang damai Indonesia yang sejahtera berkatmu turun Tuhan semua aparatur keamanan berkatmu turun Yesus kepolisian Tuhan berkati dari Kapolri Kapolda ya Tuhan para Kapolres Kapolsek semua ya Tuhan aparat kepolisian Tuhan memberkati Tuhan terima kasih terima kasih Tuhan pertahanan keaman Tuhan berkati juga Tuhan biarlah Indonesia ya Tuhan akan lewat dari krisis ya Tuhan ekonomi ini Tuhan melewati daripada pandemi ini ya Bapak terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan terima kasih terima kasih Tuhan oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini terima kasih Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan terima kasih 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 Tuhan aku percaya berkatmu atasku melimpah kebajikan kemurahan selalu mengikuti ku kuji ku sembah aku percaya berkatmu atasku melimpah kebajikan kemurahan selalu mengikutiku ku puji ku sembah kau Tuhan saya mau berdoa buat saudara Tuhan aku berdoa untuk setiap umatmu yang hadir disini Tuhan di menara doa ini Tuhan yang ada di menara doa ini sebagai hambamu aku mau berseru untuk mereka aku mau hadapkan anak-anakmu ini ya Tuhan dalam doa turunkan berkatmu ya Tuhan Yesus turunkan berkatmu ya Bapak berkat rohani iman pengharapan kasih terus makin bertumbuh di dalam hidup mereka damai sejahtera sukacitamu Tuhan melimpah atas hidup mereka Bapak dalam nama Yesus biarlah Tuhan berikan keselamatan jiwa hidup yang kekal hati yang mengasihi Tuhan hati yang bisa percaya aku berdoa Tuhan berkatmu turun Tuhan secara jasmani semua yang sakit Tuhan sembuhkan semua yang lemah Tuhan sudah kuatkan Bapak dalam nama Yesus anak-anakmu yang sakit ya Tuhan apapun sakit penyakitnya hari ini aku berdoa oleh bilur-bilur Yesus saudara disembuhkan sekarang saudara terima kesembuhan terima kasih Tuhan aku berdoa ya Tuhan untuk setiap hubungan untuk setiap rumah tangga daripada setiap anak-anakmu Tuhan lihat Tuhan tahu kehidupan keluarga rumah tangga anak-anakmu turunkan berkatmu Yesus turunkan berkatmu ya Bapak Tuhan berikan damai sejahtera-Mu Tuhan berikan kerukunan ya Bapak Tuhan berikan ya Tuhan unity di tengah-tengah mereka kebahagiaan dalam rumah tangga mereka ini Tuhan terima kasih Tuhan terima kasih aku berdoa ya Tuhan untuk usaha pekerjaan anak-anakmu karir mereka bisnis mereka studi mereka ya Tuhan Tuhan aku bawa mereka ya Tuhan pelihara mereka Yesus pelihara mereka ya Tuhan cukupi setiap kebutuhan hidup mereka bawa mereka untuk naik promosi ya Tuhan biar anak-anakmu yang sedang bergumul yang sedang berusaha mencari sekolah kau berikan sekolah yang terbaik buat mereka tempat kuliah yang terbaik kau anak-anak kami Yesus berkatmu turun Yesus berkatmu turun ya Tuhan kami butuh kemurahanmu Tuhan kemurahanmu Tuhan kemurahanmu yang lebih dari hidup kami terima kasih Tuhan terima kasih terima kasih banyak Bapak terima kasih kami rasakan Tuhan kasih yang sedang mengalir tengah-tengah kami mengalir kasih dari tempat tinggi mengalir kasih dari Tata Allah Bapak mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir mengalir, mengalir, memenuhi hidup mari saudara nyanyikan buka suaranya mengalir kasih dari tempat tinggi mengalir, mengalir, mengalir kasih dari Tata Allah Bapak mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir Mengalih memenuhi hidupku Terima kasih Tuhan Aku percaya doa-doa kami sudah naik ke hadapan hadirat Tuhan Tuhan ingat kami Tuhan Ingat siap kami Ingat hamba-hambamu ya Tuhan Ingat anak-anakmu ini Yesus Ingat Indonesia Tuhan Ingat ya Tuhan Karena kami percaya Kalau Tuhan ingat Maka Tuhan berkat Tuhan turun buat siap kami Ada perlindungan Ada pemeliharaan Terima kasih Tuhan terima kasih Urapi hambamu Terdapat menyampaikan pesan firmanmu Dalam bahasa yang sederhana Dan mudah dimengerti ya Tuhan Berikan roh hikmat Pewahyuan akal budi daripada sorgawi Beri kami telinga untuk bisa mendengar Apa yang roh akan katakan buat siap kami Berikan hati ya Tuhan yang bisa memahami Dan pikiran yang taat bisa melakukan Di dalam nama Yesus Semua kita yang siap menerima firman Dengan hati gembira Sama-sama katakan Amin Amin Silahkan saudaraku Shalom Puji Tuhan Hari ini saya ingin bagikan Saudaraku Satu judul kotbah Kekuatan, kebaikan, dan kemurahan Jadi kekuatan tentang kebaikan Kuasa maksud saya Kuasa daripada kebaikan dan kemurahan Tuhan itu kayak apa Nah Natsnya adalah dalam Masmur 23 Masmur 23 ayat 5-6 Kita akan baca bersama-sama Ibu bapak Satu, dua, tiga Engkau menyediakan hidangan Bagiku Di hadapan Lawanku Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak Pialaku penuh melimpa Kebajikan dan kemurahan belaka Akan mengikuti aku Seumur hidupku Dan aku akan diam Dalam rumah Tuhan Sepanjang masa Saya ingin sharingkan saudara Bahwa setiap kita Itu butuh Akan kebaikan Tuhan Dan kemurahan Tuhan Katakan amin Katakan amin Ini bedanya nih Tentang kekristenan Saya mau ngasih tau Ya Walaupun ada perintah Tuhan Kita harus mengasihi Tuhan Dengan sekena pati Sebenernya Saudaraku Maksud dan keinginan Tuhan adalah Kita bisa ngerti Kita bisa percaya Bahwa Tuhan itu mengasihi kita Katakan amin Nah Daud Seorang Yang berkenan di hati Tuhan Tuhan berkenan sama Daud Kenapa? Karena Daud itu mempercayai Mempercayai bahwa dirinya Itu dicintai oleh Tuhan Dirinya Dikasihi oleh Tuhan Buktinya apa Pak Sabta Bicara seperti ini Masmur 23 adalah Kesaksian Satu ungkapan Dari seorang Yang bernama Daud Bahwa dia katakan Bahwa aku punya Tuhan Tuhan bukan Tuhan yang marah Bukan Tuhan yang mau cari-cari Kesalahan Bukan Tuhan yang kejam Tapi Aku punya Tuhan Yang adalah gembala Dia berkata Tuhan adalah gembalaku Takkan kekurangan aku Tuhan itu yang membaringkan aku Kepada rumput yang hijau Kepada air yang tenang Ini hal yang luar biasa Dia tutup saudaraku Dari ayat yang terakhir ini adalah gini Saya akan bacaan tadi Engkau menyediakan hidangan bagiku Hidangan bicara tentang makanan Hidangan apa yang diberikan Yes Tuhan Yang dihidangkan ke kita Yaitu apa Daging anak domba Saudara bersama dengan sayur pahit Dan roti tidak berhagi Hidangan pertama ini Ingin menyatakan bahwa Karena begitu besar Kasih Allah kan dunia ini Maka dikaruniakan anaknya yang tunggal Supaya barang siapa yang percaya pada Yesus Tidak binasa Malaikan beroleh hidup yang kekal Katakan amin saudara Hidangan yang pertama adalah Daging Keluaran pasal 12 Saudara Tidak cukup orang Israelanya Mengoleskan darah Di tiang pintu Ketika malaikat maut Ingin membinasakan anak sulung di Mesir Ketika dia lihat ada tanda darah Maka rumah yang ada tanda darah Akan dilewati Itu namanya pasca Saudaraku Maka rumah-rumah orang Yahudi Saudara Yang merayakan pasca Yang mengoleskan darah anak domba Mereka diluputkan Itu bicara Mereka percaya Kepada Kepada Yesus Tapi rumah yang tidak cukup Percaya sama Yesus Harus ada tindakan Makan dagingnya Terima Yesus Artinya apa Harus diserah dengan apa Sayur pahit dan Roti tidak beragi Keputusan untuk bertobat Menerima Yesus Sebagai Tuhan Yang jurus Selama cara pribadi Lalu dia harus keluar dari Mesir Lewat apa Saudara Laut tebrau Yang dikeringkan Bicara tentang apa Baptisan selam Itu hidangan yang pertama Hidangan yang kedua Yang disediakan Tuhan Ya kan Saudara Yaitu apa Mana Roti yang turun dari surga Dimana setiap hari Orang Israel Harus makan itu Untuk apa Makan mana Supaya mereka Bisa menyerap Kekuatan Bisa ada kekuatan Untuk jalani hidup sehari Besok Pungut lagi mana Makan Apa yang dimakan Untuk bisa diubah Menjadi apa Energi Jadi kekuatan Itu yang Tuhan sediakan Apa mana Buat setiap kita Mana buat kita adalah Firman Tuhan Kata-kata firman Tuhan Waktu kita doa Muci nyembah Masuk hadirat Tuhan Kita dapat kekuatan Ada damai sejahtera Ada kelegaan Disitu namanya mana Bukan doanya Kita baca al-kita Bukan cuma sekedar ngerti Kita mau dapetin kekuatan Kekuatan Ketika kita dihina Kita kuat Untuk bisa bersyafaat Untuk yang menghina Ketika kita ditipu Kita tidak tetap bisa Memberkati yang menipu kita Itu kekuatan Katakan amin Ketika kita sedang dalam Kesulitan yang berat Kita punya kekuatan Tetap percaya sama dia Kalau kita gak pungut Mana gak punya kekuatan Pasti pikiran kita Adalah cara dunia Cara Mesir Berapa banyak orang Kristen Kok bisa bunuh ya Dendam Orang Kristen kok banyak Utang kok gak bayar Kenapa Itu cara dunia Ibu bapak saudara Kasih beristus Tuhan sediakan hidangan Buat kita Dia cuma siapin hidangan Dia tidak suapin kita Dia tidak paksa kita Untuk makan Hidangan yang ketiga Dia berikan apa Saudara air Yang mengalir dari mana Dari Batu karang Itu siapa Bicara tentang apa Roh Kudus Kita butuh Roh kudus yang segar Daud berkata Engkau menyediakan hidangan Engkau menyediakan hidangan Bagiku Di hadapan Lawanku Lawan kita bukan manusia Musuh kita bukan manusia Musuh kita siapa Bukan darah dan daging Tapi siapa Ini yang gak kelihatan Iblis Iblis yang menyebabkan Kita jatuh sakit Iblis yang menyebabkan Rumah tangga Iblis yang menyebabkan Kita hidup dalam kedagingan Semua Kita musuh-musuh Jadi saya hadapin Kalau saudara Makan hidangan Saya percaya Saudara bisa menaklukkan Lawan-lawan itu Katakan amin saudara Karena ada kuasa Ada kuat kuasa Ada urapan Katakan amin Nah Daud tutup dengan kata apa Saudara Ayat yang ke enam Kebajikan dan kemurahan belaka Ini satu iman Satu keyakinan Karena aku dicintai oleh Tuhan Yang adalah gembalaku Maka Kebaikan dan kemurahan belaka Akan mengikuti aku Seumur hidupku Yang mengerti kata amin Dan ujungnya Kalau aku tutup mata Jantungku berhenti berdetak Aku akan diam dalam rumah Tuhan Sepanjang Masa Nah Hari ini saya ingin bagikan Saudaraku Tentang kekuatan Kuasa daripada kebaikan Dan Kemurahan Tuhan Yang pertama Saudara setahu Tentang apa Pemeliharaan Tuhan Ya Kebaikan dan kemurahan Tuhan Dan bentuk Pemeliharaan Tuhan Itu terkait dengan apa Penugasan Penugasan yang Tuhan Beri kepada kita Yang mengerti Katakan amin saudara Nah ketika saudara berada di tempat Tuhan menugaskan saudara Maka tidak ada satu orang pun yang bisa bersaing Yang bisa tahan Untuk berhadapan dengan saudara Artinya apa? Saudara gak punya saingan Pada saat saudara berada di tempat Dimana Tuhan menugaskan saudara Maksudnya gini saudaraku Pada waktu kita berada di tempat Dimana Tuhan tugaskan Maka Tuhan Akan menyediakan segala Keperluan kita Yang percaya Katakan amin Saya pakai istilah uang Bisa juga lebih luasnya berkat Saudaraku Begini Jadi berkat atau uang Itu tidak mengikuti kita sebenarnya Berkat atau uang itu Saudara sebenarnya Menunggu Ya kan Kita berada di tempat Dimana Tuhan menugaskan kita Nanti saya akan Kasih contohnya Ini kata-katanya dulu Saudara prinsipnya Ya Berkat Atau uang adalah upah Dari ketaatan kita Melakukan apa? Perintah Firman Tuhan Yang percaya Katakan amin Tulis saudaraku di Apa namanya Ini live chatnya Amin Amin Yes Saya percaya Dimana ada ketaatan Disana akan ada uang Atau ada berkat Dimana ada pemberontakan Disana akan ada apa? Kerugian Jadi jaminan pemeliharaan Tuhan Ya Tuhan akan pelihara saudara Dengan caranya yang ajaib Di masa-masa yang sulit ini Dengar baik saudaraku Itu tergantung Apakah saudara dan saya Berada di tempat Dimana memang Tuhan kehedaki Kita ada disitu Dan disitu Adalah perintah Disitu ada penugasan Yang percaya Katakan amin Saya kasih tau Kasih contoh Tuhan Memberitahu Elia Saudara Pergilah dari sini Berjalanlah ke timur Bersembunyilah Di tepi sungai Kerit Itu Tuhan Tuhan suruh dia Supaya Elia berada Di tepi sungai Kerit Terus apa lagi Engkau akan dapat Minum dari sungai itu Itu di masa kekeringan Tidak ada hujan Tidak ada embun Tuhan bilang Kau pergi ke sungai Kerit Kau bisa minum air sungai Kerit Nanti Dia bilang gini Burung-burung gagak Kalau kamu ada di sungai Kerit Kamu tak hati Apa yang aku perintahkan Tinggal di sana Maka burung-burung gagak Aku perintahkan Mereka Untuk memberi kau makan Saudara bisa bayangin Burung gagak Kan makannya kan bangke Pasti yang dibawa Harusnya bangke Tapi yang dibawa apa Saudara sini Roti Katakan amin Saudara Luar biasa Artinya disini Pengertiannya apa Kalau kita berada di tempat Dimana Tuhan Perintahkan kita ada disitu Kita akan ketemu Orang-orang yang kita anggap Ini orang buas Ini burung gagak yang buas Ini orang yang jahat Tuhan bisa ubah Buat orang lain Orang ini jahat Tapi buat saudara Dia akan murah hati Karena ada kebaikan Dan kemurahan Tuhan Yang mengikuti saudara Pada saat saudara berada Di tempat itu Lalu saudara Selanjutnya Tuhan Tugaskan lagi Elia Karena Karena Tuhan Mau pelihara Elia Dengan cara apa Dia mau pelihara Janda di Sarfat Tuhan bilang apa Bersiaplah Elia Pergilah ke Sarfat Termasuk wilayah Sidon Dan diamlah disana Sidon Wilayah Sidon Sarfat itu wilayah Sidon Ini wilayahnya siapa Kampungnya siapa Kampungnya Isabel Dia ini buron Elia ini buronnya Raja Ahab Dan Ratu Elisab Isabel Tuhan suruh apa Kau pergi ke kampungnya Si Isabel Disitu ada janda Dia akan pelihara kamu Sampai hujan itu akan turun Nanti waktunya Kenapa ya Ini loh Tuhan tuh gini Apa yang kita takut Kita takut apa Tuhan tuh gak mau Kita tuh takut Kita khawatir Karena pada waktu Kita khawatir Kita takut Kita gelisah Tuhan tuh gak bisa Buat apa-apa Saya bisa ngerti Seperti jerat Penangkap burung Kalau burung ada di jerat Maka Burung itu gak bisa Gak bisa cari makan Jerat itu namanya apa Yang namanya Ketakutan Kekhawatiran Nah Tuhan caranya Gimana sodara Solusinya Hadapi apa yang Kita takuti Kamu datang ke situ Apa yang kita takuti Kita datang ke situ Sesuai dengan perintah Tuhan Maka Tuhan akan pelihara Dan betul Tuhan pelihara Elia Sodara Dan juga Janda di Sarfat Dia punya tepung Dia punya minyak Tidak habis Sampai hujan turun Karena dia punya tugas Untuk apa Sodara Untuk beri makan Elia Katakan namanya sodara Elia punya tugas Karena setelah Tiga setengah tahun Elia Akan ke Gunung Karmel Setiap sodara Yang hidup dalam penugasan Sodara gak usah takut Alahku Akan mencukupi Segala keperluan Kalau hidup sodara Ingin jadi berkat Buat orang lain Apapun yang sodara miliki Apapun yang sodara punya Apapun yang sodara bisa Sodara gunakan Supaya banyak orang Bisa hidupnya Diubahkan Hidupnya lebih baik Bahkan banyak orang Bisa bersyukur Kepada Tuhan Orang bisa percaya Pada Yesus Imannya bisa lebih kuat Bisa punya pengharapan Makin mengasihi Tuhan Sodara pakai Semua yang ada Dengar baik sodara ku Alahku Akan mencukupi Segala keperluan sodara Yang percaya katakan amin Jadi uang Atau berkat Itu punya wilayah Wilayah Punya teritorial Teritorial apa? Tempat dimana Tuhan perintah Disitulah ada duit Disitulah ada berkat Yang percaya katakan amin Kalau Jadi Seperti kayak zaman dulu Di dalam Surat Yohanes Yang ketiga Jadi Bekal Seseorang Ya aku dengar Kamu tuh kasih Bekal Untuk para hamba Tuhan Yang sedang dalam perjalanan Aku bangga Dengan kamu Bekal yang diberikan Itu tergantung Daripada ditanya Kamu Akan jalan tuh Berapa hari Kalau Jalannya seminggu Dikasih bekal Untuk seminggu Kalau mau jalannya 70 hari Kasih 70 hari Jalannya setahun Dikasih bekal setahun Itu cara Tuhan Sodara bisa nangkap gak Poinnya saya Katakan amin sodara Kalau penugasan ini lama Tuhan pasti berikan kita Umurnya lebih lama Lebih panjang Katakan amin sodara Lebih sehat Kalau Penugasannya Membutuhan uang Yang cukup besar Maka dia akan cukupi Keuangan itu Yang percaya katakan amin Sepanjang gini Ada gak penugasan Dalam hidup kita Kalau Hidup kita Terkait dengan Kerajaan Allah Terkait dengan Rencana Allah Melakukan Kandang Allah Maka Allah Akan mencukupi Segala keperluanmu Menurut kekayaan Dan kemuliaan Di dalam Yesus Kristus Katakan amin Di perintah Pada waktu sodara Di dalam Yohanes 21 Yesus tanya kepada Murid-murid Hai anak-anakku Kamu punya lauk pahuk gak? Mereka bilang Kudah punya Sekarang gini Kamu gak punya apa-apa sekarang Ya kan? Dengar baik Kau denger perintah saya Tebarkan jalamu Ke mana? Kesebelah kanan Kalau dia tebar Jala di sebelah kiri Dapet gak ikan? Gak dapet Walaupun cuman bedanya Cuman berapa senti Tuhan tuh suka Akan ketepatan Bukan kecepatan Katakan amin Saudaraku Kadang-kadang kita Mau cepat kaya Cepat sukses Kita pokoknya Mau denger dulu Pokoknya jalanin dulu Tenang Lagi susah Lagi banyak masalah Belajar duduk tenang Kalau sudah gelisah Kerja sana Si Tuhan Gak ada hasilnya Gak ada hasilnya pun Gak cukup Ini waktunya Duduk tenang Denger Lebih dekat sama Tuhan Supaya suaranya Gak jelas Ketika dia tebar Jala di sebelah kanan Mereka dapet ikan Jadi duit itu Punya teritorial Katakan amin Saudara Jadi duit Atau berkat itu Menunggu saudara Di tempat penugasan Saudara Saat kita dengarkan Dan lakukan firman Pada saat itulah Kita akan melihat Pemeliharaan Tuhan Itu berlaku Dalam hidup kita Yang ngerti katakan amin Saudara Yang pertanyaannya sekarang Saudara gak usah khawatir Tentang makan minum Katanya Tuhan Jangan takut Aku ini bisa gak Besarin anak-anak ya Anak masih kecil Aku ini lah sudah mulai tua Ini gimana ini Gak usah khawatir Saudara melayani Tuhan aja Saudara layani Tuhan Seberapa banyak Seberapa besar Saudara punya tugas Tugas Berapa lama tugas Selama itulah Saudara Dia akan Pelihara Saudara Yang ngerti katakan amin Bicara bekal Kalau saudara mau Dibawa Tuhan jalan Begitu jauh Pasti saudara Akan diberikan bekal Katakan amin saudara Saya melihat Para hamba-hamba Tuhan Yang berkata Tugas saya masih belum selesai Sekalipun dia Kena penyakit Yang mematikan Dokter bilang Tiga bulan lagi Akan meninggal Dia berkata Tugasku belum selesai Masih banyak Yang harus saya selesai kan Allah mencukupi kebutuhannya Apa dia butuh Butuh sehat Dengan cara ajaib Tuhan sembuhkan sakit penyakitnya Katakan amin Walaupun punya utang banyak Poinnya sekarang Apakah kita ada dalam penugasan Di masa pandemi ini Kita gak bisa ngomong slogan iman-iman Tapi untuk bisa dapat penugasan Saudara bisa mendengar perintah Tuhan Saudara bisa dapatkan perintah Tuhan Kalau saudara akrab dan intim dengan dia Karena hanya orang yang bergaul karib Dia akan beritahukan perjanjiannya Saudara gak akan pernah buka hati saudara Kepada semua orang Saudaranya buka hati saudara Rencana saudara Ya kan apa yang saudara mau buat Kepada orang yang deket sama saudara Itulah Tuhan Hari ini kita butuh deket sama Tuhan Bergantung sama Tuhan Tak hati apa yang dia omongin Saya percaya Tuhan akan berkati saudara Yang kedua saudara Ini penting Dikembangkan Pertama penugasan Kedua tentang apa Ini harus dikembangkan Yaitu apa Dimana ada Kemurahan hati Disana akan ada pelipat gandaan Disana akan ada kelimpahan Yang percaya katakan amin saudara Yang percaya katakan amin Saya akan kasih contoh kisah Yesus itu saudara Bisa melipat gandakan roti dan ikan Untuk memberi makan banyak orang Yang sedang lapar Karena apa Bagaimana muci cat pelipat gandaan Lima ketu roti dua ekor ikan Bisa beri makan lima ribu orang laki-laki Tidak masuk perempuan dan anak-anak Karena apa Karena ada unsur apa saudara Yang kuat ada unsur kasih Dan belas kasihan Yang saya rangkum dengan kata apa Murah hati Murah hati itu adalah Kasih dalam tindakan Kita lihat saudara mulai dari apa Kemurahan hati para murid Saudara Para murid memberitahu Yesus Agar orang banyak ini Sebaiknya disuruh pulang Mumpung hari masih belum gelap Supaya mereka bisa mencari makan Di warung-warung sekitar desa Ini pikiran para murid Pikiran manusiawi lah Karena gak mungkin juga Mau kasih makan Begitu orang begitu banyak Suruh pulangnya cepat-cepat Supaya mereka bisa makan Kok tau juga mereka juga bawa duit kok Yang kedua Saya melihat ada kemuran hati Dapat Tuhan Yesus Tapi pikiran Tuhan Itu beda loh dengan murid Murid kan suruh pulang Tapi Tuhan bilang apa Tidak perlu mereka pergi Kamu harus memberi mereka Makan Kaget Oh murah hatinya Tuhan Beri mereka makan Kita sudah tahu tuh Ini gimana Ya kan Caranya gak terduga Semua ada karena murah hati Lihat lagi saudara Lalu Andreas Kayak seperti searching Memang ini urapan Andreas Saya pelajari ada salah satu murid Yesus Pernah nge gak saudara Tentang Andreas Saudara Andreas tuh kayaknya murid yang Kayaknya biasa ya Tapi ini orang Pelayanannya Dampaknya gede banget Pertama saudara Andreas kan ketemu Yesus Dia jadi ikut Yesus duluan kan Lalu dia Kasih tau sama Dia punya Saudara laki-lakinya Yang namanya siapa Simon Yang akhirnya Simon Petrus Aku ketemu Mesias Saudara Jadi yang bawa Petrus Bisa jadi murid Yesus Itu Andreas Katakan Dan Petrus menjadi rasul besar Rasul Yang Membawa Tiga ribu orang bertobat Di hari Penta Kosta Itu karena peranan Andreas Bawa orang Kepada Yesus Nah pada waktu Saudara ini Masa Masa penting lah Mereka bilang Kami gak punya Gak punya duit Gak cukup duit Gak punya makanan Sebanyak untuk kasih makan Tapi Andreas bisa Menemukan seseorang Anak kecil Yang punya makan siang Lima ketur roti Dua ekor ikan Andreas bilang Tawarin Boleh gak Roti itu Makan siang kamu Kamu serahkan ke Tuhan Karena dia butuh Anak kecil ini murah hati Andreas murah hati Bawa Kalau gak ada pelayanan Andreas Saya cerita Bunjet pelipat ganan Tidak ada Andreas bisa melayani Karena ada kepedulian Mereka orang banyak Anak kecilnya punya Peduli Mereka orang banyak Lalu Apa yang ada Itu diangkat Tama Yesus dalam doa Ucap syukur Lalu apa Saya ucap syukur Dibagiin Alkitab katakan Roti itu gak habis Ikan itu gak habis Bahkan lebih Dua belas Bakul Kata kuncinya Kata kuncinya adalah apa Dimana ada Kemurahan hati Kemurahan itu dari apa Kasih dan belas Kasian Maka disitu Akan ada apa Kelimpahan Katakan Saudara Prosesnya apa Pelipat gandaan Lalu adanya Kelimpahan Lebih Dua belas Bakul Hari ini Saya ingin Tanya sama Saudara Saudara Mau gak Hidup dalam Berkat Hidup dalam Kelimpahan Saudara Mau gak Kalau mau Katakan amin Tuhan aku mau Hidup dalam Berkat Dan hidup dalam Kelimpahan Berkat yang mana Empat berkat yang Tuhan Siapkan Berkat rohani Berkat jasmani Berkat sosial Hubungan Dan berkat keuangan Empat berkat itu bukan Cuma duit Tapi Lebih utuh Hari ini Saudara Saya mau Sampaikan begini Memang di masa Pandemi ini Saudara Semua kita berubah Sepanjang tahun ini Yesus berkata begini Saudara Dalam Yohanan 10 Aku datang Kata Yesus Supaya kamu Mempunyai Hidup Dan mempunyainya Dalam segala Kelimpahan Saudara percaya gak Yesus itu datang Supaya saudara Mempunyai hidup Soe Kehidupan Allah Kehidupan yang baru Kehidupan Yang Diubahkan Katakan amin Saudara Kehidupan Yang kekal Dan kehidupan Yang kekal ini Hidup dalam Kelimpahan Saudara Saudara bisa mengalami Yang namanya Kelimpahan bukan Cuma duit Ini bukan Soal sekedar duit Saudaraku Tapi lebih Daripada duit Dimana Apapun yang Saudara butuhkan Bukan cuma cukup Tapi berlimpah Yang percaya Katakan amin Nah Kalau saudara mau Mengalami hidup Dalam berkat Dan hidup dalam Kelimpahan Kata kuncinya adalah Saudara Dan saya harus Membangun Sikap Apa Murah hati Dan suka Menoh Menolong Murah hati Dan suka Menolong Saya mau ngomong Jadi orang baik Dengan berpikir baik Ngomongnya baik Berbuat baik Katakan amin Saudaraku Ya kan Sekarang nih Ngomong jahat Mikir jahat Berbuat jahat Itu dibilang Bener Ngeri Saudaraku Tapi kita sebagai orang Kristen Saudara Ini yang Tuhan mau Jadi apa Jadi Terang Dan jadi Garam Katakan amin Saudara Terang bicara tentang Perbuatan baik Yang menerangi Garam bicara apa Murah hati Ini jalannya bareng Yang percaya Katakan amin Nah saya ingin kasih Ayat saudaraku Sebelum nanti kita tutup Matius 25 Ayat 29 Kita akan baca sama-sama Satu Dua Tiga Karena setiap orang Yang mempunyai Kepadanya akan Diberi Sehingga ia berkelimpahan Tetapi siapa yang tidak mempunyai Apapun juga yang ada padanya Akan diambil Daripadanya Apa artinya Ini ayat saudara Muncul Setelah Tiga Hamba Yang diberi talenta Mereka datang Menghadap tuannya Mempertanggungjawabkan Apa yang menjadi Milik mereka Yang lima datang Lapor sama tuannya Sekarang jadi sepuluh Lalu tuannya bilang Baik sekali perbuatanmu Hai hambaku yang baik Dan setia Sekarang masuk Dalam kebahagiaan Hamba yang dapat Dua talenta Dia lapor Saya sudah Hasilkan jadi Empat talenta Lalu kata yang sama Disampaikan kepada Hamba yang dua talenta Perhatikan saudara Lalu yang satu talenta Saudara Dia langsung Ngomong Menuduh Bahwa tuannya ini Orang yang kejam Dan juga jahat Saudaraku Dia tidak lipat Gandakan Saudaraku Seperti yang lain Tetapi dia menuduh Tuhannya itu jahat Dan kejam Dia katakan bahwa Yang Menuai di tempat Dia tidak menabur Ini kan maling Namanya kan Saudaraku Dia ngomong Pikirannya jelek Segala macam Akhirnya si tuannya Bilang gini Mana Talenta yang saya kasih kamu Lalu diambil oleh tuannya Lalu di Kasih ke yang punya sepuluh Dari selesai Kejadian itu Munculah Ayat ini Saudara bisa ngerti Yesus mengambil kesimpulan Karena setiap orang Yang mempunyai Kepadanya Akan Diberi Sehingga Ia berkelimpahan Tetapi siapa yang Tidak mempunyai Apapun juga Yang ada padanya Akan Diambil Saudaraku Sep Pelajari Ayat ini Sungguh Ayat ini Mengandung Satu prinsip Kebenaran Firman Yang luar biasa Prinsip ini Masih berlaku Hingga saat ini Sekalipun Yesus Mengatakannya Sudah Dua ribu tahun Yang lalu Mengajarkan Dua ribu tahun Yang lalu Itulah Kalau Alkitab Enggak berubah Prinsip ini Ribuan tahun Sudah ada Dilakukan Hari ini Dilakukan Masih berlaku Tapi kalau Omongan orang Pikiran manusia Ya kan Tahun lalu Enggak juga Bisa berlaku Buktinya undang-undang Dirobah terus Itu kan pikiran manusia Sedangkan Ya kan Udah-udah Pasalnya Ada ayatnya Ini gak berubah-berubah Langit bumi Itu akan berubah Tapi firman Tuhan Tidak berubah Saya bahasa sehari-harinya Kayak gitu Katakan amin Sudara Saya ingin bagikan Apa artinya Ayat ini Sudara Kata mempunyai Dalam bahasa Yunaninya Disebut Eko Eko itu artinya apa Gemah Atau bergema Maksud dari perkataan Tuhan Yis adalah gini Apakah milik Kepunyaan kita Telah digunakan Untuk melakukan Kehendak Tuhan Untuk memuliakan Nama Tuhan Apabila Kita menggunakan Milik kepunyaan kita Berupa apa Time Talent Treasure Yang kita Kita punya ini Sudara Menimbulkan gemah Gemah apa Gemah pertobatan Dan ucapan syukur Gemah pujian Penyembahan Kepada Tuhan Dan gemah itu Naik Sampai ke sorga Gemah itu Disebabkan karena Pemberian Sudara Yang murah hati Gemah itu Disebabkan karena Kebaikan hati Sudara Maka Tuhan Berjanji Dia akan memberi Terus Menerus Sampai Sudara Mengalami Kelimpahan Yang ngerti Katakan Amin Jadi Kalau kita Mau memelihara Sudara Mau memelihara Jabatan Sudara Gunakan Jabatan itu Untuk memuliakan Tuhan Untuk menolong Banyak orang Maka Tuhan Maka Tuhan Maka Tuhan akan Buat Sudara Dipromosikan Sudara Mempertahankan Kekayaan Supaya tetap Kaya Sudara Bagikan Kekayaan itu Untuk nama Tuhan Dipermuliakan Dengan cara-cara Yang tepat Yang ngerti Katakan Amin Sudara Saya percaya Ini janji Tuhan Maka Tuhan Tuhan akan Percayakan Lebih lagi Barang siapa Mempunyai Maksudnya Milik kita ini Punya Gemah Ada gemahnya Ada suaranya Nggak Nyari Sampai ke Tuhan Gemahnya apa Yang kita mau Gemahkan Kalau gemahnya itu Adalah pertobatan Dan ucapan Syukur Gemahnya itu Sudara ku Adalah penyembahan Untuk Tuhan Gemahnya itu Sudara Maka Tuhan Aku beri Beri Lebih lagi Yang ngerti Katakan Amin Yang ngerti Katakan Amin Tapi Tuhan bilang Barang siapa Yang tidak Mempunyai Apa yang Ada padanya Akan diambil Lalu dia Akan di apa Dicampakan Ibu bahasa Saudara ku Ya seberistus Ini artinya apa Kalau Apa yang menjadi Milik kita Apa milik saudara Waktu yang saudara Diberi Yang punya Kau saudara Pasti semua punya waktu Punya talenta Punya kekayaan Time Treasure Dan talent Time Talent Dan treasure Tidak menimbulkan Gemah Kebaikan Tidak menimbulkan Gemah Rasa syukur Pada Tuhan Justru Waktu Talenta Kekayaan Yang dipercayakan Kepada kita Justru menimbulkan Gemah Gemahnya apa Saudara Jeritan Penderitaan Jeritan Kesusahan Jeritan Tangis Kesengsaraan Banyak orang Bukannya Tuhan Akan nambahkan Milik Kepunyaan kita Tapi justru Dia akan mengambil Semuanya itu Dan kelak Dia akan melemparkan Mereka Yang jahat Yang bengis Yang egois ini Ketempat penyiksaan Yang abadi Ini ayat selanjutnya Saudara Matius 25-30 Kita baca sama-sama Dan campakanlah Hamba yang tidak berguna Ini ke dalam kegelapan Yang paling gelap Disanalah Akan terdapat Ratap Dan kertak gigi Poin yang saya mau ngomong Hidup kita ini Menimbulkan Gemah apa Gemah yang membuat Orang bertobat Lalu bersyukur Gemah yang menimbulkan Ada pujian Penyembahan Pada Tuhan Naik ke surga Dengar baik Ini jaminan Buat saudara Tapi kalau hidup kita Nimbulkan gemahnya Adalah Ceritan Tangisan Penderitaan Yang naik Kesengsaraan Yang naik Kesusahan orang Karena hidup kita Tuhan bilang Apa yang ada diambil Ujungnya Dilempakan Kedalam apa Saudara Kegelapan Yang paling gelap Disana akan dapat apa Ratap Dan kertak Gigi Saya mau ngomong Soal murah hati Dan baik hati Murah hati itu Bukan cuma sekedar Kita beri duit Kadang-kadang Kita mau direpotkan Kita lagi sedang Butuh Kita lagi sedang Sibuk mungkin Tapi kita Rela Untuk Berhenti Dan kita mau Bisa mendengarkan Kita mau memberikan Waktu itu Pada waktu saudara Berikan waktu Saudara Saudara sedang Tunjukkan kasih Saudara kepada yang Katakan amin Kadang-kadang kita Perlu berbagi Kebisaan kita Keahlian kita Kita bisa berbagi Tapi tetap Kita harus berbagi Uang kita Karena dimana Harta kita Disitu hati kita Yang mengerti Katakan amin Saudaraku Nah hari ini Saudara secara cepat Saya tutup dengan 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 Tiga poin ini Saudaraku Apakah Kekuatan Kuasa Dari kebaikan Dan kemurahan hati Apa itu Saudara Begini Maksudnya Kenapa Kita harus Berbuat baik Kenapa Kenapa Kita harus Murah hati Kenapa Saudara Yang kasih Kristus Saya percaya Saudara juga Ingin dong Seperti Daud Berkata Kebaikan Dan kemurahan Mengikuti aku Kebaikan Dan kemurahan Tuhan Mengikuti aku Seumur hidupku Ingat loh Saudara Ya kan Yang bisa Ngikut Itu adalah Sesuatu yang Sama Kalau ada Kesamaan Baru ikut Jadi kebaikan Dan kemurahan Kita inguti Orang Yang baik Dan murah hati Yang ngerti Kata Nabi Saudaraku Semua Ingin yang Sama Kenapa Kita harus Baik Dan murah hati Kebaikan Dan kemurahan Hati Itu akan Membuka Akses Kepada Apa Pemeliharaan Tuhan Yang Acaib Poinnya Gini Kalau kita Nggak Kejem Nggak Egois Saudaraku Maka Saudarakan Melihat Pemeliharaan Tuhan Yang Acaib Itu akan Terjadi Dalam hidup Saudara Katakan Amin Saudara Kalau kita Belajar Untuk jadi Orang Yang Murah Hati Dan Baik Hati Saudarakan Melihat Pemeliharaan Tuhan Yang Acaib Terjadi Saya mau Kasih Contoh Satu Lagi Tentang Ruth Coba Ruth 2 Ayat 2 Sampai 3 Mari kita Lihat Dan kita Baca Sama Sama 1 Maka Ruth Perempuan Moab Itu berkata Kepada Naomi Biarkanlah Aku pergi Keladang Memungut Bulir-bulir Jelai Di belakang Orang Yang Murah Hati Kepadaku Dan Saud Naomi Apa Pergilah Anakku Pergilah Ia Lalu sampai Di ladang Dan memungut Jelai Di belakang Penyabit-penyabit Kebetulan Ia berada Di tanah Milik Boas Yang berasal Dari Kaum Eli Melek Saudara Sini Saya mau ngomong Gini Kebaikan hati Saudara Kemurahan Hati Saudara Kedua Hal ini Akan menuntun Saudara Berada Di tempat Yang tepat Bersama Orang Yang tepat Pada saat Yang tepat Yang percaya Katakan Amin Jadi Kemurahan Hati Kebaikan Dan kemurahan Hati Itu adalah Kunci Kunci Apa Saudara Untuk Mendapatkan Golden Connection Apa sih Golden Connection Golden Connection Adalah Seseorang Yang kita Ketemu Waktu Dimana Kita Ada Tempat Dimana Kita Berada Ini Tiga Hal Ini Yang menghubungkan Kita Dengan apa Dengan Canci Allah Kalau Saudara Dapat Golden Connection Golden Connection Ini Akan Menyebabkan Saudara Apa Sukses Dan Diberkati Katakan Amin Ruth Adalah Salah Seorang Salah Satu Contoh Dari Seorang Yang Mendapatkan Golden Connection Ruth Berada Di Tempat Yang Tepat Dimana Di Ladang Boas Berjumpa Dengan Boas Seorang Yang Tepat Kenapa Saya Berkawajiban Untuk Apa Menebus Keluarga Eli Melek Eli Melek Sudah Meninggal Mahlon Anak Eli Melek Suami Ruth Sudah Meninggal Jadi Boas Harus Beli Tanah Eli Melek Dan Menikahi Ruth Lalu Anak Dari Boas Dan Ruth Menjadi Anak Mahlon Cucu Eli Melek Itu Namanya Penebus Saudara Kayak Seandainya Gini Kita Mau Nebus Seseorang Caranya Gini Kita Beli Tanah Ya Sertifikatnya Bukan Namanya Si Boas Tapi Sertifikat Itu Nama Siapa Mahlon Saya bisa Ngerti Itu Namanya Nebus Biar Gampang Saudara Boas Ini Orang Yang Murah Hati Dia Mau Menebus Dia Keluarin Duit Dia Keluarin Segalanya Tetapi Buka Namanya Bukan Nama Dia Nanti Anak Anak Mahlon Bukan Nama Boas Sertifikatnya Nanti Tanah Itu Nama Mahlon Bukan Nama Boas Jadi Saudara Ruth Saudara Sertifikatnya Mertuanya Tuhan Pasti Akan Kirim Dia Orang Murah Hati Kalau Dia Berlaku Murah Murah Dan Betul Saudara Ayat Yang Ketiga Disini Kata Kenapa Pergilah Ia Lalu Sampai Di Ladang Dan Memungut Jelai Di Belakang Penyabit Penyabit Kebetulan Ada Kata Kebetulan Ia Berada Di Tanah Milik Boas Yang Berasal Dari Kaum Helimelek Ruth Yang Baik Dan Murah Hati Berjumpa Dengan Boas Seorang Yang Baik Dan Murah Hati Kita Mengetahui Kisah Selanjutnya Saudara Tuhan Mengubah Jalan Hidup Ruth Ruth Dari Seorang Yang Mengut Jelai Diubah Jalan Hidupnya Menjadi Apa Saudara Seorang Pemilik Ladang Semua Hasil Gandum Milik Ruth Kenapa Karena Dia Istri Boas Sebagai Suami Istri Dia Dapat Mengandung Anak Anaknya Namanya Obed Obed Punya Anak Lagi Namanya Isai Isai Punya Anak Namanya Daud Dia Jadi Nenek Buyutnya Daud Masuk Silsilah Yesus Kalau Saudara Baca Di Alkitab Matius 1 8 Saudara Tau Apa Bukan Nama Mahlon Tapi Nama Boas Yang Dicantumkan Di Alkitab Kadang 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 Kita Ngerasa Aku Kan Boas Kan Bilang Ini Anak Anak Mahlon Iya Secara Tradisi Ketika Saudara Mau Menebus Ketika Saudara Murah Hati Seperti Saudara Kehilangan Waktu Saudara Beri Kebisaan Kayaknya Saudara Kehilangan Kesempatan Dia Akan Lebih Sukses Ketika Saudara Berikan Kekayaan Uang Seperti Saudara Hilang Duit Itu Enggak Hilang Boas Sepertinya Dia Beli Tanah Dia Nikahi Tanah Bukan Sertifikat Nama Dia Nanti Anak Bukan Nama Dia Nama Mahlon Tapi Di Mata Tuhan Bukan Anak Mahlon Tapi Anak Boas Saudara Bisa Ngerti Poin Disini Orang Yang Baik Hati Dan Murah Hati Jalan Hidup Itu Diubah Diangkat Naik Tinggi Seperti Ruth Saudara Mau gak Katakan Amin Ini Zaman Sekarang Zaman Susah Orang Makin Egois Jadi Makin Jahat Tapi Firman Tuhan Sudah Datang Kepada Saudara Hari Ini Katakan Amin Yang Kedua Kebaikan Dan Kemurahan Hati Akan Melipat Gandakan Kuasa Doa Saudara Hana Yang Mandul Saudara Menyertakan Doanya Dengan Pemberian Yang Murah Hati Hana Bernasar Dia Akan Menyerahkan Anaknya Yang Sulung Kepada Tuhan Tuhan Ingat Hana Dan Tuhan Memberi Dia Seorang Laki-laki Yang Diberi Nama Siapa Samuel Itu Dari 1 Samuel 1 Ayat 10 Sampai 11 Saudara Lihat Lagi Saudaraku Seorang Yang Bernama Kornelius Kornelius Ini Perwira Romawi Orang Yang Suka Berdoa Suka Memberi Banyak Sedekah Murah Hati Alkitab Katakan Malaikat Sendiri Yang Berkata Apa Saudara Semua Doamu Dan Sedekamu Telah Naik Kehadapan Hadirat Allah Allah Mengingat Engkau Waktu Waktu Kornelius Ngasih Persembahan Kasih Sedekah Diterimanya Sama Siapa Sama Tuhan Atau Sama Manusia Sama Manusia Dengar Baik Setiap Persembahan Yang Saudara Beri Kepada Manusia Kepada Hamba Tuhan Diterima Ini Itu Naik Hada Hadirat Tuhan Saudara Memberi Kepada Tuhan Bukan Beri Kepada Manusia Katakan Amin Saudaraku Ini Ini Penting Mantulnya Ke atas Doa Doa Saudara Kita Doa Mantulnya Ke atas Kalau Kita Murah Hati Seperti Hana Seperti Kornelius Doa Kita Itu Naik Ke atas Dan Tuhan Akan Ingat Yang Ngerti Katakan Amin Saya Mau Bahas Tentang Jemaat Di Filipi Jemaat Filipi Saudaraku Filipi 4 18 Sampai 19 Disini Katakan Gini Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu Malahan lebih daripada itu Aku berkelimpahan Karena aku telah menerima kirimanmu Dari Eva Proditus Suatu persembahan yang harum Suatu korban yang disukai Dan yang berkenan kepada Allah Ayat 19 Allah ku akan memenuhi segala keperluanmu Menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus Saya tuh sering denger ibu bapak Orang tuh kutip ayat 19 Allah ku sanggup mencukupi segala keperluanmu Menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Yesus Kristus Kita pun sering kutip Tapi Saudara Kita kutip Boleh ngutip Baca Boleh baca Tapi Saudara Kalau kita penuhi syarat Ayat yang ke 18 Maka Ayat 19 Itu akan ada kuasanya Katakan amin saudara Jadi doa orang Filipi Itu punya kuasa Karena orang Filipi Orang yang apa Baik Dan murah hati Ketika Paulus dalam kebutuhan Jemaat-jemaat lain Tidak tahu Atau tidak mau tahu Yang memenuhi kebutuhan Paulus Pada waktu Paulus dalam kebutuhan Adalah jemaat Filipi Jemaat Filipi dikatakan Memberi Sampai Paulus berkelimpahan Pemberiannya menyentuh hati Paulus Ini namanya Memorial Giving Saudara ku Sampai akhirnya Paulus bilang begini Saudara Persembahanmu ini Sebuah persembahan yang harum Pemberianmu Pemberian jemaat Filipi Menjadi persembahan Kita kan beri Tapi dilihat oleh Tuhan Sebagai persembahan yang harum Satu korban yang disukai Yang berkenan kepada Tuhan Akhirnya dia bilang ini Karena ini persembahan Yang harum Korban yang disukai Yang berkenan kepada Tuhan Maka Allah ku Akan cukupi segala kebutuhan Kebutuhan apa? Rohani Jasmani Hubungan Dan keu Keuangan Katakan namanya saudara Bahkan lebih daripada itu Saudara Ada ayat ini yang penting Ada jemaat ini Murah hati saudara Lihat Filipi 1 ayat 7 Ini ayat terakhir Memang Sudahlah sepatutnya Aku berpikir demikian Akan Kamu semua orang Filipi Baca yang keras 1, 2, 3 Sebab Kamu ada Di dalam hatiku Oleh karena Kamu telah turut Mendapat bagian Dalam Kasih karuni Yang diberikan kepadaku Baik pada waktu Aku dipencarakan Maupun pada waktu Aku membela Dan menegukan Berita Injil Katakan amin Rupanya jemaat Filipi Adalah jemaat Yang satu-satunya Ditulis oleh Paulus Ini jemaat Bisa turut Mengambil Bagian Dalam Kasih karunia Tuhan Yang ada Dalam diri Paulus Artinya gini Kamu ini ada Di hatiku Wah kalau kita Ada di hati Seorang hamba Tuhan gede Besar Seperti Paulus Pasti nama kita Disebut terus Waktu dia ngadap Tuhan Katakan amin saudara Itu blessing Blessing Ini jemaat Kenapa Apa yang buat Karena jemaat ini Baik dan murah hati Katakan amin saudara Ketika saudara Bisa berbuat Baik dan murah hati Karena saudara Mengasihi Tuhan Mengasihi sesama Saya percaya Saudara Inilah kunci Saudara akan melihat Kebaikan dan Kemurahan Tuhan Akan mengikuti saudara Yang terakhir Kebaikan dan Kemurahan hati kita Itu akan Membatalkan kutuk Dan mengubahnya Menjadi berkat Dasar firmannya apa Maliaki 3 9-10 Kamu telah Kena kutuk Tetapi Kamu masih Menipu aku Ya Kamu Seluruh bangsa Bawalah Seluruh Persembahan persepuluhan Itu ke dalam rumah Permendaraan Supaya ada Persediaan makanan Di rumahku Dan ujilah aku Firman Tuhan Semesta alam Apakah aku Tidak membuka Bagimu tingkap-tingkap Langit Dan mencurahkan apa Berkat kepadamu Sampai berkelima Jadi persembahan persepuluhan Dan persembahan khusus Yang diberi Dengan murah hati Dengar baik saudara Itu mengubah Kutuk Menjadi apa Menjadi berkat Kenapa saudara Tuhan bisa Karena pada waktu Saudara membawa Persembahan persepuluhan Itu diterima oleh Hamba Tuhan Maka gereja Maka pelayanan Itu bisa Berjalan Orang-orang bisa Beribadah Orang-orang bisa Hamba Tuhan Bisa melayani Dan banyak orang-orang Bisa dikuatkan Menerima Makanan Daripada rohani Saya percaya Saya berdoa Biarlah kebaikan Dan kemurahan Tuhan Mengikuti saudara Tuhan yang seberkati Yuk kita akan bangkit berdiri Kita akan Sudah selesai Saudaraku kita akan makan perjamun Kemurahanmu Lebih dari hidup Kemurahanmu Lebih dari hidup Bawah lidahmu Bawah lidahmu Memuji engkau Kemurahanmu Lebih dari hidup Tuhan Tuhan kami berdoa Biarlah ketika Kau menyediakan hidangan Buat setiap kami Kami akan makan Itu semua ya Tuhan Kami berdoa Biarlah kebaikan Dan kemurahan Tuhan akan mengikuti kami Seumur hidup kami Dan kami akan tinggal Dalam rumah Tuhan Sepanjang masa Sebab apa yang telah Keteruskan Kepadamu Telah kuterima dari Tuhan Yaitu buat Tuhan Yes pada malam Waktu ia serahkan Mengambil roti Dan sudah itu Mengucap syukur atasnya Ia memecah-mecahkannya Dan berkata Inilah tubuhku Yang diserahkan bagi kamu Perbuatlah ini Menjadi peringatan Akan aku Saudaraku Bukankah roti Tangan kita Ada pesuangan kita Dengan tubuh Kristus Mari kita makan dalam Demikian juga Yang mengambil cawan Sudah makan Berkata Cawan ini perjanjian Baru dimetekan oleh daraku Perbuatan ini Setiap kali kamu Meminumnya Menjadi peringatan Akan aku Saudaraku Bukankah cawan perjanjian ini Yang katanya Kita ucapkan syukur Ada pesuangan kita Dengan darah Kristus Mari kita minum dalam Terima kasih Tuhan 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 Mari kita minum ini Bersama-sama katakan Terima kasih Terima kasih Yesusku Watanukraya Omri Swabarini Terima kasih Tuhan Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan